Hai sobat finansialku dan para freelancer Sebagai seorang freelance Tentu saja penghasilan Tidak selalu tetap Kadang ngalami kenaikan dan kadang juga turun Lalu bagaimana caranya Agar bisa tetap menabung dan berinvestasi Yuk tonton video ini sampai selesai Perkenalkan saya Melvin Mumbuni CFP Saya seorang perencana keuangan Dan juga founder dari Finansialku.com Dalam video kali ini Saya akan membahas mengenai topik berjudul 5 Cara Mengatur Keuangan Freelance Agar dapat menabung Dan juga berinvestasi Sebelum saya ngobrol-ngobrol Lebih lanjut seperti biasa Sudah subscribe belum channel Finansialku Kalau belum Langsung saja subscribe Sekarang juga Tinggal klik Tombol yang ada di kanan sini Dan juga jangan lupa tekan lonceng Atau bellnya Supaya kamu bisa dapat video tips Mengelola keuangan lainnya Thank you buat teman-teman freelance Yang sudah subscribe Yuk kita langsung aja Ngobrol-ngobrol bahas Saya pernah ngobrol-ngobrol Dengan seorang freelance Desain grafis Teman saya yang satu ini Sudah banyak bantu di Finansialku Di bidang desain Mulai dari desain website Aplikasi Dan lain sebagainya Satu hari Di akhir pekan Selesai kami diskusi Mengenai pekerjaan Teman saya bertanya Kepada saya Mengenai cara Mengurus keuangan Permasalahan yang dihadapi adalah Bagaimana cara mengurus keuangan Jika pemasukannya tidak tetap Atau tidak rutin Apakah seorang freelance bisa berinvestasi Dia ingin sekali Hasil kerjanya terkumpul Dan bisa beli rumah pertamanya Seperti biasa Saya nanya-nanya dulu dong Mengumpulkan data terlebih dahulu Setelah itu Baru saya tahu pola keuangannya Waktu itu saran saya adalah Pertama Pisahkan rekening untuk Kebutuhan pribadi Dan kebutuhan bisnis Jadi kebutuhan bisnis Misalnya Pengeluaran meeting di Starbucks Beli drawing tools Diambil dari rekening Bisnis Dan jangan lupa juga Menggaji dirinya sendiri Setiap bulannya Tips kedua adalah Punya asuransi Khususnya asuransi kesehatan Dan asuransi penyakit kritis Oh ya teman saya yang satu ini Masih single Alias belum menikah Dia belum punya tanggungan Jadi belum perlu punya asuransi jiwa Tips ketiga Mulai punya anggaran dan catatan keuangan Anggaran itu bentuknya seperti ini Nah anggaran itu bentuknya seperti Di layar saya ini Saya kasih lihat sebelah Tips keempat Hindari utang-utang konsumtif Biasanya seorang freelance Membutuhkan waktu 3-5 tahun Untuk menjadi seorang profesional Ketika penghasilannya mulai meningkat Biasanya akan banyak penawaran kredit Dari kredit elektronik Kedaraan Hingga kredit tanpa gunan Tips kelima Tambah pemasukan dengan cara Berinvestasi dan menambah kerjaan Pekerjaan jenis freelance adalah Salah satu pekerjaan yang Memberikan fleksibilitas Untuk menambah pemasukan Pemasukan yang dimaksud adalah Dengan menambah job Dan juga berinvestasi Next video Saya akan bahas Mengenai investasi-investasi Yang cocok Untuk para freelance Supaya kalian lebih ngerti Tentang cara ngurus keuangan Langsung saja download Gratis ebook finansialku Yang berjudul Perencanaan keuangan Untuk usia 30an Kalau kalian mau tahu Lebih banyak Langsung saja Akses video kursus online Finansialku Yang berjudul Yuk buat sendiri Rencana keuangan anda Oke hari ini saya share Mengenai 5 cara mengelola keuangan Untuk freelance Jika kalian suka video ini Jangan lupa like dan share juga Ke teman-teman kalian Sesama freelance Di facebook Whatsapp Dan sosial media lainnya Siapa tahu teman-teman kalian Juga dapat terbantu Oke See you at the next video Make a plan And get your finance dreams Come true See you